Jadi saya titik, saya titik, jangan sampai karena pilihan bupati, jangan sampai karena pilihan wali kota, jangan sampai karena pilihan gubernur, jangan sampai karena pilihan presiden yang setiap tahun ada pesta demokrasi, seperti itu. Kita menjadi tidak saling sapa antar tetangga, ada enggak di sini? Tidak saling sapa antar kampung, tidak saling sapa antar teman, ongkos sosialnya terlalu besar, jangan, itu pesta demokrasi yang setiap lima tahun ada kok, ya sudah enggak apa-apa, beda dengan tetangga ya enggak apa-apa, karena tetap rukun gitu loh. Terima kasih. 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 Bapak. 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 Bapak Presiden dan Hadirin yang berhormat Pondok Pesantren An-Najah 360 Beliau mendirikan Madrasah Dinia Di atas Tanah wakaf dari beliau Simba Haji Muhammad Bapak Presiden Dan para hadirin yang berhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo Kepada beliau Di silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang berhormati Yang mulia Para ulama yang hadir Pada malam hari ini Babel khusus Pimpinan Pondok Pesantren An-Najah Popo Kaya Haji Ini yang selalu Saya sampaikan Di setiap konferensi Konferensi Internasional Summit Dengan negara-negara Yang lain Karena banyak Yang tidak tahu Bahwa Indonesia Adalah negara Dengan penduduk Muslim Terbesar Di dunia Penduduk Kita Sekarang ini 263 juta Yang hidup Di 17.000 Pulau Yang kita miliki Kita juga Memiliki 714 Suku Yang berbeda-beda Bahasa Lokal Bahasa Daerahnya Inilah Anugrah Yang diberikan Allah Kepada kita Bangsa Indonesia Yang sering Kita lupa Berbeda-beda Suku Berbeda-beda Agama Berbeda-beda Adat Berbeda-beda Tradisi Saya tahu Betul Karena Saya pernah Dari Ujung Paling Barat Sampai Ujung Paling Timur Ujung Paling Utara Sampai Ujung Paling Selatan Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Dari Pulau Miangas Sampai Pulau Rote Saya datang Itu Dan memang Kita berbeda-beda Saya pernah Kerbang Dari Bandai Aceh Langsung Ke Papua Tapi Tidak Di Jayapura Tapi Ke atas Itu Di Wamena Berapa Jam Yang dibutuhkan Naik Pesawat Ini Naik Pesawat 9 Jam 15 Menit Itu Kalau kita Terbang Dari London Di Inggris Menuju Ketimur Itu Sampai Di Istanbul Di Turki Itu Melewati Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Mungkin Sampai Tujuh Delapan Negara Artinya Apa Bentangan Negara Kita Ini Sangat Besar Ini Yang Sering Kita Lupa Bahasa Berbeda Satu Provinsi Saja Saya Bikan Contoh Di Sumatera Utara Satu Provinsi Saya Datang Ke Medan Lalu Setelah Assalamualaikum Di sana Pasti Huras Ya Tak Begitu Saya Masuk Ketengah Saya Mau Huras Saya Bikis Pak Disini Bukan Huras Pak Disini Bukan Huras Pak Beda Lagi Diselatannya Lagi Beda Lagi Pak Disini Bukan Huras Pak Disini Ya Huras Itu Bagian Nias Kesana Beda Lagi Di Tengah 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 Pak Menteri Maju Jua Di Tengah Maju Jua Agak Tengah Lagi Beda Jua Jua Saya Tengah Pak Menteri Tahu Tengah Ini Baru Satu Provinsi Bayangkan Kita Memiliki 514 Kota Dan Kabupaten 514 Kota Dan Kabupaten Memiliki 34 Provinsi Dan Yang Paling Kompleks Memang Perbedaan Suku Kita Yang Sangat Banyak 714 Suku Yang Ada Di Indonesia Tidak Ada Negara Yang Seragam Indonesia Ini Ini Inilah Anugulah Allah Yang Bersambung Bangsa Kita Indonesia Ya Ada Saya Tanya Ke Singapura Duta Besar Kita Ada Berapa Suku Di Singapura 4 4 7 7 714 714 Betapa Negara Kita Memang Negara Yang Sangat Beragam Berbeda Bidah Anugulah Sekali Lebih Anugulah Yang Dibatkan Allah Bersambung Kita Indonesia Oleh Sebab Itu Saya Mengajar Baga Kita Semuanya Jangan Melupakan Ini Marilah Kita Jaga Ukuh Islam Kita Marilah Kita Jaga Ukuh Waton Kita Persaudaraan Kita Persatuan Kita Kerukuran Kita Karena Itulah Aset Terbesar Bangsa Indonesia Aset Terbesar Bangsa Indonesia Persatuan Kerukuran Persaudaraan Sampai Sekarang Bisa Kita Jaga Dengan Baik Cantah Kampung Juga Tidak Apa Kita Tetap Rukun Itu Pesta Demokrasi Inilah Kematangan Kita Dalam Berpolitik Kedewasaan Kita Dalam Berpolitik Jangan Mau Dikompor Kompori Sering Kan Kalau Dah Bupati Belan Wali Kota Belan Gubernur Yang Bukati Yang Bukati Siapa Para Politikus Bukati 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 Meskipun Berbeda Tradisi Adat Suku Agama Kita Tetap Satu Karena Kita Memiliki Ideologi Negara Yaitu Bancasila Kita Ini Bersatu Saja Bersatu Saja Menghadapi Tantangan Tantangan Besar Yang Semakin Sulit Belum Tentu Bisa Memenangkan Apalagi Tidak Bersatu Tantangan Besar Kita Banyak Sekali Perang Dagan Antara Megara Radikalisme Revolusi Industri Kita Bersatu Saja Belum Tentu Memenangkan Kompetisi Itu Menjadi Sampai Itu Saya Mengajak Sekali Kita Semuanya Untuk Terus Menjaga Rukuah Islam Kita Menjaga Rukuah Waktunya Kita Dan Jangan Sampai Kita Ini Gampang Sekali Curiga Su'utah Pahum Gampang Curiga Ke Orang Lain Gampang Menjelekan Ke Orang Lain Gampang Mencemooh Orang Lain Gampang Menjelah Orang Lain Itu Bukan Budaya Bukan Etika Bangsa Indonesia Dan Juga Tidak Diajar Rasulullah Kepada Kita Tidak Ada Yang Benar Itu Ya Gus Mutafah Um Selalu Berperasangka Baik Pada Orang Lain Selalu Melihat Orang Lain Benar Penuh Kecintaan Tidak Gampang Curiga Selalu Berpikir Positif Tidak Selalu Menyampaikan Hal-hal Yang negatif Terus Merasa Benar Sendiri Merasa Pinter Sendiri Merasa Betul Sendiri Manusia Penuh Dengan Kekurangan Saya Kok Juga Sama Meskipun Saya Presiden Saya Juga Orang Biasa Kok Penuh Dengan Kekurangan Penuh Dengan Kekilapan Jadi Kalau Saya Dienatkan Pak Kiyai Pak Kiyai Tadi Mengingatkan Disini Banyak Burungnya Tetapi Tidak Ada Sangkarnya Pak Kiyai Bagian Sangkar Bagian Saya Udah Minggu Minggu Depan Akan Datang Tim Kesini Untuk Ngecek Lahannya Ada Dimana Dan Langsung Saya Itu Kalau Disinggung Dikit Itu Terasa Pak Kiyai Halus Saya Sudah Terasa Sudah Halus Banget Kan Tidak Hanya Masalah Burung Dan Sangkar Saya Saya Terasa Saya Terasa Saya Titik Kepada Bapak Ibu Sudah Sudah Sekalian Kita Sudah Masuk Ke Yang Namanya Tahun Politik Kemarin Sudah Pilihan Gubernur Bupati Sudah Beberapa Daerah Sudah Sudah Sekali Pandai Pandela Memilih Pemimpin Karena Itu Penting Lihat Rekam Jejaknya Dilihat Rekam Jejaknya Lihat Track Recordnya Dilihat Dilihat Pernah Jadi Apa Prestasinya Apa Harus Dilihat Kinerjanya Seperti Apa Harus Dilihat Dan Jangan Gampang Percaya Betul Dilihat Dan Saya Lihat Sekarang Bilkada Bilkada Yang Ada Di Seluruh Indonesia 171 Bupati Wali Kota Dan Gubernur Saya Melihat Saya Melihat Masyarakat Semakin Matang Masyarakat Semakin Dewasa Dalam Memilih Pemimpinnya Sampaikan Kepada Tetangga Kepada Teman Sampaikan Fakta Fakta Sampaikan Bukti Bukti Kalau Gak Baik Katakan Gak Baik Kalau Baik Katakan Baik Jangan Dibalik Balik Bisa Masuk Fitnah Masuk Ke Berita Pohong Sekarang di Media Sosial Banyak Sekali Banyak Sekali Yang Menyok Fitnah Berita Pohong Sampai Kadang-kadang Kita Lupa Sering Orang Kita Kan Bebas Berekspresi Bebas Berpendapat Iya Boleh Bebas Konstitusi Kita Bebas Berekspresi Bebas Berpendapat Bebas Berkumpul Tetapi kita ini di Indonesia memiliki etika, memiliki sopan santun, memiliki tata kerama Masa sih menyampaikan kritik seperti itu? Tidak bisa membedakan kritik dan mencelah, tidak bisa membedakan kritik dan mencemooh Tidak bisa membedakan kritik dan menjelekan-jelekan Kalau saya dikitu-kituin, tidak biasa Sabar 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 Tapi kadang hidup sabar itu juga ada bakasnya Bahwa dua per tiga Indonesia adalah air Baik berupa samudera, berupa laut, berupa sungai, berupa danau Ini yang banyak yang lupa Dua per tiga Indonesia adalah air Sepertiga adalah daerah Oleh sebab itu Saya minta Ada yang Tujuh jari Di dalam air Dua per tiga Indonesia adalah air Di dalam air itu banyak ikannya Ada yang bisa menyebutkan Sepuluh nama ikan Tujuh jari Nah itu ibu-ibu itu yang gini-gini itu Maju Al-Fatihah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton